Ketua DPR RI Bambang Susatyo mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dengan melakukan penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data teknologi informasi, internet of thing, big data analytics, serta mengintegrasikan objek fisik, digital, dan manusia. Ditemui usai menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional peranan perguruan tinggi dalam era revolusi industri 4.0 di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini. Ketua DPR RI Bambang Susatyo menegaskan pentingnya kampus mengambil alih teknologi di bidang pendidikan dalam pengembangan pembelajaran dan alih generasi bangsa. Bambang Susatyo menegaskan perguruan tinggi harus mampu menjadi pionir dalam era revolusi industri 4.0. Gagasan membawa Indonesia menuju revolusi industri 4.0 bukan sekedar isu ekonomi, tapi isu peradaban yang akan berlangsung lebih dari 100 tahun mendatang. DPR sangat mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang mencanangkan program Mekin Indonesia 4.0 yang diresmikan pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2018. Ketua DPR RI menegaskan DPR selalu mendukung peningkatan anggaran untuk pengembangan pendidikan riset teknologi dan industri, termasuk pengembangan bisnis online dan startup di kalangan anak-anak muda. Dan untuk tahun 2019 ini juga meningkat dari Rp400 menjadi Rp500 triliun untuk biaya pendidikan. Peningkatan anggaran ini merupakan pemihakan nyata DPR dan pemerintah bagi pendidikan dan riset Indonesia.